Halo sahabat rajut, selamat datang di channel kami tutorialrajut.id Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat shoulder bag dengan model seperti ini Di bagian alas kita buat dengan model bersegi panjang Lalu untuk bagian motifnya kita gunakan motif yang simple 3 dc increase untuk setiap klasternya Dipermanis dengan handle ulir warna-warni seperti ini Cara merajut tas ini cukup mudah bagi pemula karena kita hanya menggunakan tusuk dasar rantai, single crochet, double crochet, dan juga slip stitch Bagaimana sahabat rajut sudah penasaran cara membuat tas rajut etnik dan vintage ini? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa selalu dukung kami dengan like, share, komen, dan subscribe channel kami ya Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat rajut bisa mengetahui video terbaru dari kami Kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat tas ini Benangnya saya menggunakan benang kartun bali yang big ply Di sini untuk warna dasarnya saya pakai warna broken white Lalu kita siapkan juga 4 warna lain yang berbeda untuk kombinasinya Hakpennya kita akan menggunakan ukuran 5 per 0 atau 3 mm Siapkan juga gunting, meteran, jarum tapestry, dan penanda Kalau alat dan bahan sudah siap, kita ke tutorialnya Pertama, kita akan membuat alas berbentuk persegi panjang Kita awali dengan simpul terlebih dahulu Motif yang akan kita gunakan kali ini kelipatan 3 Jadi di sini saya akan membuat 42 rantai Setelah membuat 42 rantai seperti ini Selanjutnya kita tambahkan 1 rantai Dan SC mulai dari lubang yang kedua Setelah membuat SC hingga ujung rantai Di sini kita mendapatkan total 42 SC Ini adalah baris pertama untuk alas persegi panjang kita Lanjut, kita akan kerjakan baris yang kedua Kita buat 1 rantai Balik Dan SC mulai dari lubang yang pertama Kita buat 1 SC di masing-masing lubang 42 SC untuk baris yang kedua sudah selesai Hasil jadinya seperti ini Kita akan lanjut cara yang sama Kita buat 1 rantai Balik Lalu buat 42 SC Lalu buat 42 SC Kita kerjakan hingga mendapatkan total 9 baris Oke, saya sudah selesai membuat 42 SC sebanyak 9 baris Selanjutnya Selanjutnya kita akan buat SC keliling Kita mulai dari sini Kita buat 1 rantai Balik Untuk sisi panjang Kita akan buat sebanyak 42 SC Pasangkan penanda di stitch pertama Setelah membuat 42 SC untuk sisi panjang Selanjutnya kita buat 9 SC untuk sisi lebar Pasangkan penanda Supaya mudah menghitungnya Oke, seperti ini Kita akan lanjutkan terus membuat SC kelilingnya Selesai membuat SC keliling Terakhir kita bisa slip stitch Di stitch yang pertama Lalu kita potong dan rapikan sisa benangnya Oke, saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya Untuk total SC kelilingnya Di sini ada 102 stitch Selanjutnya kita akan ukur dulu Untuk hasil jadinya Sisi panjangnya Sisi panjangnya kita mendapatkan ukuran 25 cm Sedangkan untuk sisi lebarnya Kita mendapatkan ukuran 5,5 cm Nah, kalau teman-teman ingin menambah atau mengurangi hasil jadinya ukurannya Bisa dengan menambahkan atau mengurangi dengan kelipatan 3 stitch Selanjutnya kita akan mengerjakan badan tasnya Menggunakan salah satu warna kombinasi Kita awali dengan simpul terlebih dahulu Kita menuju bagian sudut Ini adalah stitch yang pertama Kita masukkan hakpen di lubang sebelahnya Oke Kita buat satu pengganti DC Teman-teman bisa buat 3 rantai seperti ini Atau Kita buat SC Lalu tambahkan 2 rantai Seperti ini Stitch pertamanya Kita arahkan di sini Selanjutnya Kita tambahkan 2 DC lagi di lubang yang sama Seperti ini Kita sudah membuat 1 cluster 3 DC increase Selanjutnya Kita skip 2 lubang Di lubang yang ketiga Kita buat 3 DC increase lagi Kita lanjutkan cara yang sama Satu putaran Oke Saya sudah menyelesaikan Satu putaran Di sini kita membuat Total ada 34 cluster 3 DC increase Terakhir kita bisa slip stitch Slip stitch yang pertama Lalu potong dan rapikan sisa benangnya Untuk sisa benangnya Kita rapikan Ke arah warna benang yang sama ya Seperti ini ya Jadi ini yang ekornya di bawah Kita arahkan ke atas juga Supaya hasilnya lebih rapi Kita akan lanjut mengerjakan Badan tasnya yang baris kedua Kita masuk di salah satu ruang Antara 3 DC increase Kita akan buat dari sini Kunci dengan satu rantai Lalu buat pengganti DC Kita buat 3 DC increase Lagi Di masing-masing Ruang antara Seperti ini Jadi kita skip Tiga lubang Lalu buat 3 DC increase Kita lakukan Satu putaran Baris kedua Badan tas sudah selesai Dan hasil jadinya Seperti ini Kita akan lanjutkan terus Cara kerja yang sama Kita berkontak Ganti warna benang Setiap barisnya Dan buat 3 DC increase Di ruang antara Untuk pergantian warna benangnya Bisa sahabat rajut Sesuaikan dengan keinginan Oke Kita kerjakan dulu Saya akan kembali Setelah mencapai tinggi Yang diinginkan Sampai disini Saya sudah selesai Mengerjakan Hingga baris Ke 21 Untuk warna-warninya Disini saya buat Sepuluh baris Lalu Sebelas baris Warna Broken white Terakhir disini Kita sudah bisa Potong dan rapikan Sisa benangnya Oke Hingga baris Ke 21 Ini Untuk tinggi tasnya Saya mendapat Ukuran 23,5 cm Kalau teman-teman Ingin menambah tingginya Masih bisa Ditambahkan Beberapa baris 3 dc increase Lagi Selanjutnya Saya akan membuat List untuk bagian Atas tasnya Masih menggunakan Benang yang broken white Kita mulai dari Salah satu sisi Kita buat Satu rantai dulu Lalu sc Ini adalah stitch Yang pertama Pasangkan penanda Kita buat Satu sc Di masing-masing Lubang Sudah bertemu penanda Disini kita sudah Menyelesaikan Satu putaran Selanjutnya Untuk baris Kedua Dan seterusnya Kita akan Buat sc Keliling Tanpa Slip stitch Jadi selalu Buat sc Di stitch Yang pertama Jangan lupa Untuk memasangkan Penandanya Kita akan Buat sc Keliling ini Hingga mencapai Tinggi Yang diinginkan Saya sudah Selesai Menambahkan Lima baris Sc Keliling Terakhir Kita slip stitch Di stitch Yang pertama Lalu potong Dan rapikan Sisa benangnya Saya sudah Selesai potong Dan rapikan Sisa benangnya Untuk tinggi Tasnya Secara Keseluruhan Di sini Saya mendapatkan Ukuran 25 cm Selanjutnya Kita akan Membuat Bagian handle Untuk handle Saya siapkan Handle kulir Warna-warni Seperti ini Untuk cara Membuatnya Di sini Menggunakan Benang yang Warna toska Kita awali Dengan Membuat Simpul Terlebih dahulu Sisakan Ekor benangnya Agak panjang Karena akan Kita gunakan Untuk menjahit Ke badan Tasnya Selanjutnya Kita buat 6 rantai Dan buat SC Mulai dari Lubang yang Kedua Oke Ini adalah Baris yang Pertama Kita mendapatkan Total 5 SC Untuk Baris yang Kedua Kita buat Satu rantai Dulu Balik Buat SC Mulai dari Lubang yang Pertama Baris yang Kedua Selesai Kita lanjut Membuat 5 SC Hingga Mendapatkan 5 baris Setelah 5 baris Selanjutnya Kita akan Membuat Ulir Kita lipat Ke belakang Seperti ini Kita masuk Di serat Yang Serong Kanan Dimulai Dari sini Terima kasih selamat menikmati 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 disini saya berganti ke benang warna ketiga kita akan lanjutkan terus secara yang sama untuk membuat handle ulir ini hingga mencapai panjang yang diinginkan setelah jadi seperti ini terakhir ini saya buat sebanyak 55 sc lalu kita buat slip stitch di lubang berikutnya satu rantai balik dari sini kita buat 5 sc satu dua tiga empat selesai membuat 5 sc kita akan buat 5 sc ini dua baris lagi seperti ini hasil jadinya setelah kita buat 5 sc bolak-balik sebanyak tiga baris terakhir kita kunci dengan satu rantai lalu potong benangnya agak panjang oke disini kedua handle ulir saya sudah jadi untuk panjangnya berukuran 58 cm selanjutnya kita tinggal jahit ke badan tasnya saya sudah selesai jahit handle nya dan shoulder bag nya sudah jadi oke sahabat rajut demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat tas rajut shoulder bag dengan motif yang simple seperti ini semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya see you bye bye